ini lagi mau nyemprot herbinya seperti ini ini herbinya atau rumputnya kita disemprot ini ada tanaman tembako sama cabai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali channel kami ini lagi menyemprot herbinya tembakau dan herbinya cabai kita lihat cara pemberian atau penyemprotan herbinya tembakau menggunakan herbis seperti ini ini agin ban aktifnya prof kita menggunakan satu tangki 16 liter air tiga tutup atau empat tutup tutupnya menggunakan seperti ini kita lihat reaksinya bagaimana hasil pas waktu nanti dapat satu minggu kita lihat lagi sekarang lagi menyemprot herbinya seperti ini nah ini herbinya atau rumputnya sangat tebal kita disemprot ini ada tanaman tembako sama cabai kita lihat dimana nanti setelah satu minggu kita lihat nah ini penyemprotan ini nah ini disemprot juga tidak apa-apa ini lagi bapak-bapak haji harib ini lagi penyemprotan ini ini rumputnya ini seperti ini ini sangat merugikan pada tanaman cabai sama tembako ini ini tanaman tembako ini ini tanaman cabai masih kecil ini rumputnya lumayan mengganggu seperti itu ini lagi aplikasi menggunakan agil lebihnya untuk tanaman tembakau sama cabai dimana nanti dapat satu minggu kita lihat hasilnya seperti apa tembak itu pak haji muarif lagi nyemprot memakan herbinya atau gulma pada tanaman tembakau tembakau kita harus huyurnya lumayan kasar jangan tidak usah kembun atau berembun itu kita harus kasar dengan rotannya ini rumputnya rumputnya tebal ini tanaman tembako seperti ini hasil penyemprotan menggunakan agil ini kelanjutan yang kemarin hasilnya seperti ini Alhamdulillah tanaman tembakau tetap hijau dan cabainya tetap hidup dan bagus tanaman tembakau seperti ini ini sudah 15 hari yang disemprot kalau rumput seperti ini ini tidak bisa mati karena daun lebar yang agil itu khusus untuk daun sempit seperti ini yang sudah selesai yang disemprot ini hasilnya seperti ini tembako tetap hijau royo ini tanaman tembako tembako disemprot herbinya menggunakan agil tembako sama cabainya terpicu 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 royo seperti ini hasilnya menggunakan agil jangan jangan lupa herbinya tembako sama cabai jangan lupa menggunakan agil seperti ini ini yang sudah disemprot tapi tidak apa-apa cabainya terus tembako terpicu terpicu aman ini yang juga yang sudah disemprot menggunakan herbinya tidak ada tembako nya bagus lupa menggunakan herbin agil jangan lupa agil seperti itu ini yang sudah menggunakan gulmah atau rumput yang ada di tanam tembako sama cabai tapi cabai sama tembako nya aman tetap hijau royo cukup sekian dari kami semoga bermanfaat video kali ini dan semoga seluruh dunia diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki bagi petani Indonesia dan seluruh dunia jangan lupa yang belum subscribe yang komen yang share jangan lupa ya cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati